Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat Bab ke-69 Pada bab ke-69 ini Imam Bukhari menuliskan Babu iza ulqiyah anaw zuhril musalli qadharun Al-jifadun lam tafsud alaihi sholatuhu Bab apabila kotoran atau bangkai diletakkan di atas punggung seseorang yang sedang sholat Maka sholatnya tidak batas Al-jifadu alam muslimin rahimahkumullah Maksudnya begini Ada orang sedang sholat yang ruku atau sujud misalnya Kemudian di atas punggung orang tersebut diletakkan bangkai tikus Nah maka sholat tersebut itu tidak batas Dalilnya mana? Nah disini Imam Bukhari menuliskan sebuah hadis Kisah dimana Rasulullah s.a.w. sedang sholat Ketika beliau sedang sujud Kemudian orang-orang kafir Quresh Ra'anatullah Meletakkan kotoran unta di atas punggung beliau Dan beliau itu melanjutkan sholatnya Ini menjadi dalil bahwa kotoran unta yang diletakkan di atas punggung Rasulullah s.a.w. tidak membatalkan sholat Biasanya Ibn Umar apabila melihat darah menempel di pakaiannya Ketika ia sedang sholat Ia akan menanggalkan pakaiannya itu lalu melanjutkan sholatnya Nah ini Ibn Umar ketika sedang sholat Lalu melihat darah di pakaiannya Maka dia menanggalkan pakaiannya lalu melanjutkan sholat Kemudian Ibn Musayyab dan Asyabi berkata Apabila seseorang sedang sholat Sementara di pakaian tersebut terdapat darah Atau air mani Atau sholatnya tidak menghadap ke kiblat Atau sholatnya dengan bertayamun Lalu mendapatkan air sebelum waktu sholatnya habis Maka ia tidak perlu mengulangi sholat Jangan kata lain beberapa hal tersebut tadi tidak membatalkan sholat Nah sekarang mari kita lihat sebuah hadis Yang menceritakan kisah Rasulullah s.a.w. ketika sholat Dikasih kotoran sapi yaitu placentanya Khususnya ke bagian dalam itu Di sini ditulis dengan hadis nomor 240 Haddasana abdan Kola akbaroni abi Ngan subah Ngan abi ishaq Ngan amr bin maimun Ngan abdillah Kola baina rasulullah s.a.w. Kola wahaddasani Ahmad bin utman Kola haddasana sureh bin mas Lama Kola haddasana ibrahim Bin yusuf Ngan abihi Ngan abi ishaq Kola haddasani amr Bin maimun Ana abdallah bin mas'ud Haddasahu Ana nabiyah s.a.w. Kana yusalli indal bayti Wa abu jahlin Wa ashabu lahu Dulusun Nah ini Rasulullah s.a.w. Sedang sholat Indal bayti Didekat Baytullah Nah kemudian Abu jahal dan teman-temannya Sedang duduk-duduk Nah kemudian Ini Abu jahal CS yang sedang duduk-duduk Itu salah satu Dari mereka berkata Siapa yang bisa Mengambil kotoran Unta Di bagian dalamnya itu Plasentanya Atau usus Dalamnya itu Kemudian Meletak Nanti kita letakkan Di atas Punggung Rasulullah s.a.w. Ketika sudut Ketika sudut Maka kotoran Unta Tersebut Diletakkan di atas Punggung Rasulullah s.a.w. Kemudian Sangrawi pun Melihatnya Dan dia tidak bisa Berbuat apa-apa Alaukana limana Wala fajalu Yathakuna Wayuhilu Duhum Ala ba'din Warasulullah s.a.w. Sajidun Layar Fahmu Raksahu Nah setelah Meletakkan kotoran Unta Di atas Punggung Rasulullah Mereka pun Tertawa Terpahak-pahak Terpingkal-pingkal Sementara Rasulullah s.a.w. Tetap Tujud Dan tidak Mengangkat Kepalanya Nah ini yang menjadi Dalil Bahwa ketika Diletakkan kotoran Orang sedang Tujud Di atas Punggungnya Maka Soalnya Tidak Batal Sehingga Datanglah Ketipatimah Yaitu Putri Rasulullah s.a.w. Lalu Menyikirkan Kotoran Unta tersebut Dari Punggung Rasulullah s.a.w. Selanjutnya Fatimah pun Mencacimaki Orang-orang kafir itu Dan mereka Hanya terdiam saja Nah setelah itu Rasulullah s.a.w. Mengangkat Kepala Tujud Suma Kola Allahumma Alaika Bipuresin Sarasama Rat Pasaku Alaihin Idzana Alaihin Nah kemudian Rasulullah Mendoakan Mereka Selaka Ini yang Meletakkan Kotoran Unta Mereka pun Takut Dengan doa Rasulullah s.a.w. Karena mereka Punya keyakinan Bahwa Doa Dibaitul Itu Suma Sama Kemudian Rasulullah s.a.w. Menyebut Nama orang-orang tersebut Allahumma Alaika Bi Adi Jahlin Satu Abu Jahal Wa Alaika Bi Utbah Bin Robi'ah Kemudian Utbah Bin Robi'ah Wa Syaybah Bin Robi'ah Kemudian Syaybah Bin Robi'ah Wal Walid Bin Utbah Lalu Walid Bin Utbah Wa Umayyah Bin Qolah Lalu Umayyah Bin Qolah Wa Uqbah Bin Adi Mu'aid Lalu Utbah Bin Adi Mu'aid Wa Adda Sabingah Maka Orang-orang Yang disebut Rasulullah Benar-benar Terkena Azab Pada Waktu Orang Badar Yaitu Mereka Terjungkal Pada Sumur Badar Jadi Jelas Bahwa Kita Ulangi Judul Bab Ketika Sholat Lalu Misalnya Ada Orang Jahil Meletakkan Bangkai Jikus Atau Sesuatu Yang Najis Di Atas Lunggung Kita Yang Sedang Sujud Khususnya Maka Sholat Kita Itu Tidak Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Channel Ini Rabbana Taqobal Minna Inna Kanta Samihul Alim Watum Alayna Inna Kanta Tawwab Rahim Subhanak Allahumma Wabih Hamdika Ashadu Alla Ilaha Anta Astagiru Kawa Atubu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh